PEMBICARA 1 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 Alhamdulillah, sudah hampir 50% hadir di tempat ini. Kemudian, biaya pelaksanaan adalah Anggaran Hibah, Kota Makassar, dan tumpah pelaksanaan Ion Trimberkuni pada tanggal 15 September 2021. Dan untuk, saya maaf, ketika dalam pelaksanaan ini ada hal yang berperkenan, mohon pilihannya di maafkan. Dan akhirnya, saya maaf kepada yang mau pilih, ini seberi Kota Makassar berkenan, komunitas sambutan dan gedulung Kota Makassar berkenan untuk membuka acara kita buat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang diwakili oleh Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar kepada Ibu Haja Andi Amalia Nalik S.A. Bersambungan Kota Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, serta seluruh jajaran pengurus Dewan Pendidikan, yang kami hormati, para narasumber, undangan, peserta, sosialisasi, dan pamitia pelaksanaan. Tentangan pandemi COVID-19 yang telah meluruhkan banyak rangkaian niat kita, kegiatan kita yang hampir dua tahun ini tentunya banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita rasakan dan kita bisa jalankan. dan untuk itu Marilah tentunya kita senantiasa tetap menerima keadaan ini dengan menjalankan apa yang sudah menjadi takdir dengan selalu mensyukuri dan memberikan rahmat dan tentunya kehadiran daripada Tuhan atas limpahan, rahmat dan hidayahnya yang tentunya sangat mengenak kepada anak-anak diri kita yang sudah hampir dua tahun melakukan pembelajaran secara dari. Sehingga pada hari ini kita tentunya diberi, masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan dan kesehatan dalam rangka melaksanakan salah satu dari sekian banyak sekali program-program yang dibuat oleh Dewan Pendidikan yang tentunya sangat-sangat membantu kami pemerintah Kota Makassar khususnya Dinas Pendidikan Kota Makassar kami sangat mengapresiasi Dewan Pendidikan yang hampir setiap bulan ada kegiatan-kegiatannya yang sangat-sangat terkait dengan kondisi yang ada saat ini di mana kondisi pandemi yang kita rasakan bersama. Kegiatan sosialisasi peningkatan fungsi Komite Sekolah SD SMP melalui penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Komite Sekolah tentunya ini sangat-sangat kita sangat-sangat kita butuhkan saat ini. Sebelum saya membaca sambutan ini kami menyampaikan permohonan maaf itu kepada Dinas tidak bisa hadir karena beliau sedang mendampingi Polis Sabes untuk pelaksanaan vaksin untuk anak SMP 35 pada kesempatan ini dan semoga pelaksanaan vaksin ini bisa berjalan 100% anak-anak sudah bisa divaksin walaupun kita tetapi bersama vaksin untuk anak pelajar ini bukan merupakan syarat utama untuk bisa dilakukan PTM tetapi ini merupakan salah satu salah satu indikator untuk bisa kita melaksanakan PTM hadirin yang saya hormati kita ketahui bersama bahwa pemerintah kota Makassar melalui visinya yaitu percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang somber dan smart city dengan imunitas kuat untuk kita semua saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Komite Sekolah untuk mungkin bisa kita sama-sama nantinya pada saat pelaksanaan hari ini bisa kita diskusikan bersama dengan doang pendidikan dan minus pendidikan dan beberapa yang terkait sehingga dapat mewujudkan visi dan misi berusus misi pertama daripada Bapak Wali Kota yang berkait dengan pendidikan yaitu revolusi sumber daya manusia dan percepatan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia kota yang unggul dengan pelayanan pabrik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi dan kita melihat dari sekian program di misi pertama melalui program yang kegelapan yaitu pelibatan orang tua hasil dunia usaha dan industri dan yang kesembilan adalah evaluasi sistem pendidikan olehnya itu maka upaya evaluasi terhadap peran pelibatan orang tua dunia usaha dan industri melalui upaya-upaya evaluasi sistem pendidikan perusahaan perusahaan kita lakukan dampak yang diharapkan adalah dihasilkannya sistem pendidikan yang mampu menantap peran semua warga sekolah yaitu siswa pendidik tenaga kependidikan kepala sekolah hingga orang tua siswa yang diakomodasi oleh komite sekolah guna secara terstruktur mampu mencapai visi dan misi sekolah melalui proses perencanaan pelaksanaan evaluasi hingga pengembangan program sekolah tentunya bukan hal yang mudah mengingat pendidikan adalah aktivitas muti variabel dimana para bersarana-persarana materi belajar guru orang tua komite sekolah dewan pendidikan masyarakat media dan banyak lagi variabel yang akan bekerja simutan dan mencapai tujuan pendidikan yang ideal untuk itu aspek yang pertama bersama ini mari kita kenali yaitu dengan adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah agar memiliki pedoman yang sama di dalam melaksanakan fungsinya di sekolah akhirnya kami menyampaikan permohonan maaf dan semoga Tuhan senantiasa meridui segala upaya kita dalam proses mencerdasan kehidupan bahasa terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh PNP Kepala Binas Pendidikan Kota Makassar milima PNKSH master administrasi teman selanjutnya selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Bera Pendidikan Kota Makassar sekaligus membuka acara sosialisasi peningkatan fungsi komito SD SMP Sengkota Makassar melalui penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Yeni Rahman SSI kepada Ibu Isirna Bismillahirrahmanirrahim yang terhormat di Bunda Dr. Haji Apiyati Amin Syam selaku Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar yang terhormat PNP Kepala Binas Pendidikan Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan yang terhormat para marasumber yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus dalam pendidikan Kota Makassar yang terhormat para peserta sosialisasi peringkatan fungsi komite SD SMP Sepota Makassar melalui penyusunan AD AFP Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan kunci dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini salam dan salawat terkirim untuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah menguntung kita dari alam kegelapan ke alam terang-gerang dan sebagainya kita hadirin yang berbahagia perkenalkan perkenalkan saya selaku wakil ketua dan pendidikan Kota Makassar diperhatikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Ketua Komite SDSSP Kota Makassar atas kesedihan yang beruangkan waktu untuk menghadiri acara sosialisasi ini karena kita ketahui juga bahwa kita dalam menjaga betul-betulnya setiap apapun yang kita lakukan pasti kita akan berujud kepada unga-unga hal yang menarik pula menurut saya adalah dalam permian ikut ini tugas dan fungsi Komite Sekolah adalah mengawasi penerja sekolah ini pun beruntung nanti menjadi diskusi yang menarik buat kita sejauh mana kekuatan Komite Sekolah dalam mengawasi penerja sekolah apakah Komite Sekolah punya lungang untuk memberikan rekomendasi atau seperti bagaimana ini berangkat juga bisa menjadi salah satu yang kita diskusikan dan yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah penganggaran eh perancangan anggaran belanja sekolah RADS jadi disitulah keperlibatan Komite cari mengumpulkan dana padahal sebenarnya yang sangat dipentingkan dalam suatu untuk pendidikan adalah peningkatan SDM di dalamnya saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada para Komite inilah juga salah satu pujuan pendidikan yang tanpa konkret tidak dituangkan dalam ADFT mendapatkan gaya tapi insya Allah Pak segala usaha kita ini akan menjadi amal jari kita yang tentunya akan dirasakan oleh anak cukup kita nanti saya atas nama Biyo Pendidikan Kepala Pasar menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran PEP Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Busek Bis untuk memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi ini dan kesediaan para malas sumber untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan para pengurus komite SDSM sekitar makasih sebagai peserta sosialisasi hadirin yang berbahagia demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dan dengan memohon tidak Allah segalanya wata'ala acara pergiatan sosialisasi peringkatan fungsi komite SDSM sekotak Makassar melalui penyusunan AD-IRT saya lupa dengan jasmin semoga kegiatan ini mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih wabila di kofiq wa hidayah Assalamualaikum wa wabarakatuh Makassar 15 September 2021 Wakil Ketua Dua Pendidikan Kota Makassar Yair Rahman Sarjana Saiz yang saya hormati acara selanjutnya kofibrik silahkan menikmati kofibrik yang selamat diperlihatan dengan selesainya acara kofibrik maka selesai dua acara pembukaan sosialisasi peningkatan fungsi komunitas SDSNP Sotok Makassar melalui penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mari kita bersama-sama membuka acara ini membuka acara ini dengan membaca hamba Alhamdulillah saya syukriati dan maaf atas sejarah kelihatan bila itu fikir wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi keberanian